Halo, kembali lagi dengan saya Louis Di video sebelumnya, Louis kan ada bahan NSR Nah, itu kan dua tak Kalau yang ini, yang di depan Louis ini, yaitu namanya CBR Ini empat tak Menerus NSR, empat tak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Motor ini berasal dari Thailand Dan motor ini berkapasitas 150 cc, menang kecepatan dan menggunakan radiator Motor ini memakai footstep yang agak ke belakang Dan motor ini menggunakan stang yang sama seperti NSR Nih, Louis kasih suara, denger suaranya ya Yah, mati! Oh iya, ada coknya Makanya tadi agak berebet-berebet Karena masih dingin Coba ah Dingin Buat kawan-kawan yang memiliki CBR Kenapa thought Kenapa nepamaan ini, cukup langka lho Dan ini mereknya DPS, pelangi Tapi, ini dilapisi sama stiker karbon dan dikasih detail tulisan 100% karbon fiber bahan motor ini keduanya menggunakan brickstone bedrakes dan motor ini bagus untuk dipakai pada zamannya joknya ini menggunakan spreadsheet beda dia potong ini kan CBR yang model pertama itu kalau yang ini 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 itu semua CBR yang bedanya dengan CBR ini dan yang lain itu yang tadi Riff kasih lihat gambarnya itu yang bedanya cuma di delta boxnya itu kalau sekarang kan gak ada pada zaman dulu pada zamannya ini motor ini ada oh ya CBR yang dulu punya lebih engine nya ini lebih overbore yang ini oh CBR overbore itu apa sih? overbore merupakan mesin yang menggunakan ukuran diameter piston yang lebih besar ketimbang langkah struk piston mesin ini sangat cocok untuk mengail tenaga besar di putaran mesin tinggi seperti untuk balap mobil atau motor di sirkuit di mana bisa mencapai 18.000 revolusi per menit itu teman-teman teman-teman ternyata ini desain lampunya yang tua itu loh tapi tapi tidak ketinggalan zaman lampu belakang motor ini lebih mirip ke mobil punya lampu belakang loh hmm jadi bingung ini motor atau mobil? oh iya dari tadi kok udah sejak lantai nya semua RS habis itu 4-1 nya lagi tipis-tipis ya ini CBR paling mulus yang mulus pernah lihat nih cakep kali deh motornya motor ini menggunakan radiator untuk isi radiatornya dari sini cara buka kapasitas eh cara buka bagasinya kayak gini loh colok tangan dan kapasitasnya cuma kayak gini dan ininya juga copot coknya helmet holder dobesi ini untuk cantulan helm bagaimana menurut kalian? motor ini cakep atau enggak ya? menurut lo sih cakep karena warnanya ini yang belang ini hitam, biru, muda, putih biru agak kegelapan gitu 2 2 3 4 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton